Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Salam Bismillah Agung, diberkatilah kau Salam Perdana Menteri, diberkatilah kau Salam Guru Drona, salam Salam Raja Gandara, diberkatilah kau Basu Dewa Salam Duryudana Salam Basu Dewa, selamat datang Aku sudah mengatur, tempat khusus untukmu Kita bisa minum bersama Tidak Pangeran Aku disini dengan tawaran damai Aku tidak kesini untuk tinggal Aku tidak bisa tinggal di istanamu Apa kau tidak percaya pada kami, Basu Dewa? Jika kepercayaan adalah yang kau inginkan Maka kau bisa minta itu padaku, Paman Bukan yang lain Aku akan tinggal Di tempat Perdana Menteri Widuran Sampai bertemu Di pengadilan besok, Pangeran Salam Basu Dewa Salam Raja Angga Aku sangat terkesan dengan cara memanahmu Seperti Dewa Kartike Dan juga Dewa Ganesa Kau dan Arjuna Membawa kebanggaan pada bangsa Arya Jika kalian membentuk sebuah kesatuan Maka pemerintahan yang benar akan menang Di atas segala bangsa Dewa Kartike Dan Dewa Ganesa Tidak akan pernah tinggal bersama di Kailas Aku harap kau menyadari itu, Basu Dewa Dan Dewi Parwati yang sedih karena hal itu Kami beruntung Karena kami bukan saudara kami Aku akan bertempur dengan Arjuna Mengambil perang nanti Tidakkah tawaran perdamaian ini Bisa membuatmu bahagia Raja Angga Apaku perlu hal itu untuk melawan Arjuna Aku akan tetap melawan Arjuna, Basu Dewa Dan aku pun bisa memanggilnya untuk bertarung kapan saja Untuk menghindari bencana seperti itu Tidak akan mudah Aku ucapkan selamat padamu Aku bisa lihat kau membicarakan kebenaran Raja Angga Tapi kenapa Kau menekankan pada perangnya Masu Dewa Mari Kau menekankan pada perangnya Rasawi Apakah ini sudah semuanya? Bagaimana dengan makanan manisnya? Maafkan aku, Basu Dewa Setelah pertemuan perang Maka Kita hanya memakan makanan Yang seperti ini Daun pahit bagi kepahitan yang tersebar Di seluruh Hastinapura Capati kering untuk kekeringan Yang sudah Aku ingin membuat manisan untukmu Tapi kakak melarangku Kenapa begitu, Bibi? Aku kan sangat suka dengan manisan Krishna Aku hampir bisa melihat kehancuran dari dinasti Kuru Di satu sisi Aku merasa peperangan itu harus dihindari Tapi di sisi lain Aku merasa bahwa Keadilan tidak boleh ditolak Apapun akibatnya Dan berusaha tenang Di dalam keadaan seperti ini sangat sulit, Krishna Harus ada yang merasakan kebahagiaannya, Bibi Meski itu tidak pernah bisa dicapainya Dia yang hanya Mencari kebahagiaan materialisme Jarang sekali menemukan kebahagiaan itu Dia yang kebahagiaannya ada pada kekuasaan dan kekayaan Akan mengundang kehancuran bagi dirinya sendiri Dinasti Kuru sudah ditakdirkan untuk hancur Yang mulia Raja Destra Rastra Tidak pernah mengerti apa arti kebahagiaan sejati Begitu pula anak-anaknya Mencari kebahagiaan Dalam kekuasaan Dalam kekayaan dan juga Arogansi mereka Akankah seluruh dinasti ini hancur? Tidak bisakah kau menyelamatkan semuanya, Basu Dewa? Tentu saja mereka bisa diselamatkan Keadilan dan kebenaran harus terungkap Unsur-unsur yang harus dihancurkan akan hancur Mereka yang harus diselamatkan Harus tetap selamat Itu sebabnya aku pernah mengatakan Bahwa kebahagiaan itu perlu dipahami Dan bukan direbut Ini Biarkan aku menikmati dulu manisan ini Yang telah kau siapkan untukku Terima kasih telah menonton! Besok di pengadilan Semua orang akan dihargai menurut pandangan Yang mereka miliki sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!